Halo teman-teman, saya Kikan Klik dan baca terus Yuzon.id Misi aku Percinta setiamu Penggandeng Tegak berdiri Sekarang ini Kalau yang terkini Lagi sibuk mempromokan Single paling baru Itu suatu lagu judulnya Berkibara Indonesia Dan lagu ini ditulis oleh Bapak M. Hanif Dekiri Menteri Ketenagaan Kerjaan kita Lagu ini sendiri Kemarin di launch-nya itu persis Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional Harapannya sih single ini Bisa kembali menyemangati Seluruh masyarakat Indonesia Yang sepertinya saat ini kondisinya Lagi agak mudah terpecah Mudah-mudahan dengan adanya lagu ini Dengan adanya single ini Kita semua punya Optimisme yang sama Untuk sama-sama lagi bangkit Membangun Indonesia Kalau di luar single itu Saat ini saya sedang mempersiapkan sebuah album Yang mana nantinya album ini akan menjadi Album solo perdana saya Setelah kurang lebih 5 tahun ya Saya resign dari Berseng terdahulu Saat ini sih pengerjaannya masih Dalam tahap yang masih awal banget Baru sekitar 20-30% Tapi mudah-mudahan harapan saya Album ini akan selesai tahun ini Dan bisa dirilis tahun ini Amin Oke, kalau musisi-musisi yang terlibat Di single Berkibara Indonesia Itu ada banyak ya Pastinya yang jelas Ada Via Velo dan Daniel Samarkan Itu sebagai penantang musiknya Dan juga produser Kemudian yang ngisi di lagunya sendiri Itu drumnya yang ngisi Ada Rama Muktio Kemudian bassnya itu Palo Gitar diisi oleh Pandu Dan juga Via Vokalnya sendiri saya Kalau untuk yang album solo saya nanti Saya memang caranya akan Meminta kerjasama dari beberapa teman musisi Yang mungkin masih belum bisa saya bocorkan hari ini Nama-namanya Tapi yang jelas Mereka ini adalah musisi-musisi yang Sangat meng-influence saya Karena saya kebetulan besar di era 90-an Jadi mereka ini juga adalah musisi Indonesia Yang mengawali karirnya di era tersebut Yang jelas memang secara keseluruhan Album ini nanti pengennya Nuansanya atau atmosfernya itu memang Kembali lagi ke rock alternatif Dimana di tahun 90-an itulah Banyak bermunculan band-band sejenis itu Mudah-mudahan Saya bisa kembali menghidupkan Rock alternatif itu Dan bisa diterima juga sama masyarakat Ya Sebetulnya memang ini Diluar ekspektasi saya ya Bahwa setelah saya sekarang menjadi penyanyi solo Ternyata Membuat sebuah album Itu ternyata kendalanya cukup banyak gitu Salah satunya adalah Karena saya mengerjakan semuanya sendiri Mulai dari menulis lagunya Mengarang semennya Menentukan siapa musisi-musisinya Kemudian justru keleluasaan ini Bisa Apa namanya Jadi bumerang gitu ya Bisa Bisa Backyard gitu ke saya Dalam arti Karena tidak ada yang membatasi Jadi Kreativitas yang terlalu luas itu Ternyata justru malah bikin satu lagu itu Prosesnya menjadi sangat lama gitu Hari ini udah take Misalnya udah take drum Udah take bass Gitar-gitar Saya udah masukin vocal guide Waktu saya dengerin lagi Aduh ini ternyata kurang ini Besoknya diganti lagi ditambahin Dengerin lagi pulang Ternyata kurang ini Itu ternyata bisa memakan waktu yang sangat lama Dan menjadi kurang efektif Itu mungkin salah satu kendalanya Diluar itu juga Alhamdulillah Show of Air Yang gak mungkin saya tinggalkan juga Itu ternyata juga cukup membuat fokus saya Konsentrasi saya Jadi terpecah-pecah Sehingga akhirnya Waktu balik lagi ke studio untuk ngerjain itu Banyak ide-ide yang udah hilang gitu Karena gak sempat saya catat gitu Gak sempat saya rekam gitu di memori Akhirnya banyak yang gone gitu Banyak yang pergi Mungkin itu dukanya Kalau sukanya sih memang Saya bisa sepenuhnya Menuangkan Apa yang menjadi dasar Dari dibuatnya album ini gitu Spiritnya Mau seperti apa Itu bener-bener Sepenuhnya menjadi Kontrolnya itu ada di saya gitu Dan ini Saya merasakan Kayaknya saya udah cukup lama Tidak merasakan kebebasan Yang selebar ini Yang seluas ini Sehingga Saya merasa Terpanggil kembali Atau Apa ya namanya Saya merasa bahwa Banyak sekali Ide-ide yang ada di kepala Akhirnya bisa saya tuangkan Di album ini Mungkin itu Dalam membuat lagu Lirik dulu Atau musiknya dulu Jujur Kalau saya Sebetulnya Pernah mengerjakan Dua-duanya ya Untuk album ini Saya menggunakan Kedua metode itu Tapi memang Kalau Yang mana yang lebih banyak Saya memang lebih banyak Nulis lirik dulu Jadi biasanya Kalau udah nulis lirik Saya udah kebayang Udah jelaskan itu ya Lagunya tentang apa Kemudian saya udah dapet Nulis lirik juga Mau kemana Biasanya itu akan jadi Lebih mudah untuk Membayangkan Lantasinya Kemudian dengan spontan Menyanyikan lantasinya Jadi biasanya Kalau saya sih Biasanya liriknya Oke Kalau menurut Opini saya pribadi ya Meng sisi itu Sebaiknya ikut terlibat Tidak sih di politik Atau memang Fokus bikin karya aja Kalau menurut saya Sebenarnya itu bisa jalan Dua-duanya ya Bisa jalan sama-sama Dua-duanya Artinya begini Musisi itu Pasti menyadari Atau harus menyadari Bahwa Dia punya Masa gitu ya Dia punya pengikut Dia punya penggemar Sehingga oleh karena itu Musisi itu Punya satu Kekuatan gitu Untuk bisa Menyuarakan Apa opininya Yang kemudian Dari menyuarakan itu Kemudian dia juga Bisa ikut membentuk Bukan hanya opini publik Tapi juga bisa ikut Mengarahkan Pola pikir gitu ya Kalau menurut saya Saya sih Kalau melihat kondisi Sekarang ini Justru Jujur aja Saya pribadi Agak sedih Kalau melihat banyak Rekan-rekan musisi Yang kemudian Menjadi pesimis gitu Karena kita Gak seharusnya begitu Menurut saya Ada banyak sekali Hal yang bisa kita lakukan Kalau misalnya Memang kita melihat Bahwa ini kok Jadi porak-poranda Gini carut-marut Negara kita Bangsa kita Kemudian Perpecahan terjadi Dimana-mana Ayo dong Kerjain sesuatu Ayo lakukan sesuatu Justru Musik itu Saya percaya Bisa menjadi Satu wadah Yang Sangat universal Sangat Punya kemampuan Untuk bisa menembus Pager-pager Nembus batas-batas itu Itu yang harus kita gunakan Lewat musik inilah Kita bisa terus Menyuarakan persatuan Kita bisa menyuarakan Bahwa Ayo anak muda bergerak Jangan Jangan hanya Jadi generasi yang Kutub mata Jangan hanya Jadi generasi yang Apatis gitu Kayaknya Tidak ada yang bisa Dibanggakan dari itu ya Kalau menurut saya pribadi Jadi Balik lagi Kalau ditanya Musisi itu Sebaiknya Ikut ke politik Atau bikin karya Menurut saya sih Bisa dua-duanya Kalau secara income ya Untuk musisi Dari era digital Ini memang Mungkin Mencukupi lah Gitu ya Tapi memang Kalau kita bandingkan Dengan dulu Era di mana Penjualan fisik itu Masih sangat signifikan Tentunya berbeda jauh Tapi memang Ini adalah bagian Dari kemajuan zaman Karena teknologinya Semuanya udah kesana Orang udah Mulai meninggalkan Bentuk fisik Membeli bentuk fisik Walaupun Tetap masih dicari Oleh Mungkin kalau yang Dihar fans Tetap akan nyari Tapi memang Sekarang ini Eranya udah era digital Sehingga semua orang Cari yang muda aja Untuk mengakses yang lebih muda Tapi Jangan salah Karena apa Karena Sebetulnya Dengan kecanggihan teknologi ini Juga musisi juga didugikan Karena banyaknya Illegal downloading Ini juga jadi Satu masalah Yang kemudian Juga tidak Belum bisa Terpecahkan sampai hari ini Yang notabene Sebenarnya masalah Illegal downloading ini Ya sama aja Dulu jaman penjualan fisik Kemudian ada bajakan Jadi kembali lagi Sebenarnya Kalau secara Dari segi finansial Si Ya Sosol lah Kalau menurut saya Kalau ditanya Bisa atau enggak Balik lagi ke era Gold itu ya Era 90an itu Gak tau ya Kalau menurut saya pribadi Kayaknya agak sulit Kenapa Karena Kalau Seperti saya Yang memang Tumbuh di era itu Sangat Menikmati Artnya Menikmati Beli album Entah itu kasar Ataupun CD Kemudian sampai rumah Dibuka Ngeliat artworknya Ngeliat Apa sih Musisanya ini Nulis apa sih Liriknya apa aja Yang mana di era sekarang Itu semua bisa Dengan satu klik aja Itu udah kebuka Semua gitu Di laptop Kalau menurut saya Bisa atau enggak Balik lagi ke sana Agak susah Ngebayangin ya Karena Itu tadi ya Sebetulnya kan hari ini Kita semua dimanjakan Dengan kemudahan Apalagi generasi-generasi Yang di bawah kita ini Dari lahir Sudah Dimudahkan Dengan banyaknya Benda-benda ini Jadi kayaknya Kalau mereka harus Balik lagi Ngeribetin diri Muter kaset Pakai pensel Itu kayaknya Agak males ya Jadi agak susah Mungkin untuk balik lagi Ke sana Kecuali memang Ada satu gerakan Yang masif Sistematis Dan terorganisir Di seluruh dunia Mungkin itu Saya enggak tahu Enggak tahu ya Jujur saya Saya enggak tahu Kalau ditanya kayak gini Bisa enggak kita Mengedukasi market kita Untuk balik lagi ke sana Sebetulnya Saya kembali lagi Saya bukan jenis orang Yang Senang pesimis Artinya Ini udah jadi tugas kita bersama Untuk Mengedukasi Generasi-generasi berikutnya Terutama apalagi juga Saya adalah ibu Dari dua orang anak Yang mana Anak-anak saya ini Kayaknya memang Sudah lebih mudah Terkontaminasi Dengan kemajuan zaman Tapi Enggak ada salahnya dicoba Karena sebagai buktinya Yang paling gampang Paling simple Anak-anak saya itu Toh nyatanya Dengan mudahnya Bisa Dicepokin Bisa didoktrin Dengan Led Zeppelin Dengan The Beatles Dengan Rolling Stones Musik-musik yang Bahkan saya aja Belum lahir waktu itu Artinya Anak-anak kan Sebetulnya juga Mereka punya Pola penyerapan Yang super Daya absorpsinya Tuh tinggi Jadi Saya rasa Mengedukasi mereka Mungkin-mungkin Banget Tapi memang Kalau untuk Kembali ke Habit Membeli fisik Segala macam Mungkin itu agak sulit Tapi Balik lagi Itu sebenarnya Kembali ke kita Semua Sejauh mana Kita mau Mengedukasi Anak-anak ini Untuk menghargai Artwork Menghargai fisik Kalau memang Kita mau Sama-sama ngerjain Saya rasa Bisa-bisa aja Terus bergibat Melah putihku Terus bergibat Melah putihku Jualan Terus bergibat Terus bergibat Terus bergibat Terus bergibat